Intro Baik, sesuai permintaan rekan-rekan saya disini membuat driver untuk hook cooking atau pengait benang di saat pemotongan dan disini saya menggunakan kontrol Atmega 328 merupakan chipset yang biasa digunakan di Arduino dan desain juga coding silahkan anda download dan cek di deskripsi dan ini gratis untuk member untuk member channel khas Indoemro gratis silahkan tinggal download dan beritahu saya untuk password membuka file oke, kita lihat bagian driver kontrolnya disini ada konektor 12V silahkan beri tegangan 12V atau bisa langsung juga dari konektor yang dari power supply atau dari main bot dahau langsung silahkan karena di konektor ini pun ada 12V input dan ini dan ini signal signal sensor pemotongan dan di koneksikan langsung ke main bot ini konektor input perintah hooking dari main bot dan ini signal output untuk selenuit hooking sini ada 7815 ada TLP 817 merupakan optocoupler sengaja saya berikan untuk pengamanan bila mana terjadi shot atau modul bagian selenuit bermasalah jadi rangkaian ini tidak ikut bermasalah oke kita lihat dan kita coba rapikan secara otomatik biar cepat untuk perapihan koneksi antar komponen oke seperti ini tampilannya silahkan perhatikan kalian bisa download desainnya dan ini saya menggunakan orcat versi 9.2 jadi bila mana kalian mendownload file desain PCB ini kalian juga harus punya software orcat versi 9.2 silahkan untuk googling dan download software seperti ini tampilannya silahkan perhatikan atau kalian juga bisa menggunakan desain layout PCB yang lainnya dan buat koneksi sesuai dengan desain yang saya buat oke ini bagian ini bagian driver selenoidnya oke perhatikan koneksinya dan silahkan buat atau download seperti ini saya menggunakan juga TLP817 optocoupler dan disini ada modul VAT 15N 60 atau sama dengan modul VAT nya di DU atau drive stepping 15N 60 VAT disini ada konektor yang menuju ke salenoid dan ini konektor yang input 60V DC disini ada lampu led dan disini ada konektor input konektor input ini masuk ke konektor output yang ini posisi koneksi kabelnya sama oke silahkan diperhatikan dan buat rangkaian seperti ini oke oke ini diagram antar blok bagian cutting atau bagian hooking atau pengait benang untuk mesin-mesin bordir tajima atau SWF atau yang lainnya yang masih menggunakan selenoid di bagian pengait benang atau hooking ini bagian kontrol arduino nya dan ini bagian driver di setiap selenoid rangkaiannya diperhatikan seperti ini ini trapo untuk 64V 5A cukup input 220V langsung ada dioda elko seperti ini koneksi di tiap modul driver selenoid di setiap selenoid di koneksikan sama dan juga di bagian kontrol arduino sesuai dan input signal dikoneksikan ke mainboard yang bagian ini dan untuk input sensor karena ini juga penting seperti ini masuk ke koneksi yang disini untuk 12V kalian bisa mengambilnya langsung dari konektor yang sebelah sini jadi konektor ini tidak perlu diberikan tegangan 12V atau kalian berikan juga tidak apa-apa lebih bagus oke perhatikan baik-baik baik ini untuk signal hooking kita tes signal hooking masuk ke tes mesin 4 tes bagian hooking hooking oke lalu tekan pull bar untuk melihat signal keluar perhatikan jika pull bar ditekan ditekan oke ini signal signal hooking dan lihat menyala oke sesaat kita coba sekali lagi hooking oke oke lalu mati lamanya menyala signal hooking tergantung dari sensor yang diberikan ke pin ini jadi dia akan hidup beberapa saat dan mati setelah sensor memberikan signal oke seperti itu berani Terima kasih telah menonton!